Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jantung Shaoyan berdebar kencang. Ketika dia mendengar pertanyaan, pria tua berjubah hitam di depannya. Matanya berputar sedikit, sementara sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Shaoyan. Jika aku menjawab bahwa aku benar-benar melihatnya sebelumnya, akankah lelaki tua itu melakukan semacam perbuatan kotor seperti membunuh untuk membungkam mereka untuk menjaga rahasia? Kumam Shaoyan Kelapak tangan Shaoyan dipenuhi dengan keringat, sementara suasananya tegang dan menekan. Perasaan menekan yang diberikan pria tua berjubah hitam di depannya itu tidak sedikit lebih lemah dari Yunshan dari Mystic Cloudshake. Shaoyan akhirnya membuat keputusan setelah memikirkan cukup lama. Dia bermaksud untuk tidak mengakui bahwa dia telah melihat pertukaran di dalam menara tidak peduli apa. Namun pada saat ini pria tua berjubah hitam di depan Shaoyan tiba-tiba membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Kamu harusnya Shaoyan kan? Dikabarkan bahwa ada hubungan yang sangat samar antara api surgawi. Saya pikir alasan mengapa Anda dapat merasakan situasi yang tidak biasa ini kemungkinan disebabkan oleh api surgawi di dalam tubuh Anda bukan? Tanya penatua pertama. Kata-kata pria tua berjubah hitam segera menyebabkan Shaoyan terkejut. Namun dia langsung merasa lega. Ada cukup banyak penatua dalam Akademi Dalam yang tahu bahwa dia memiliki api surgawi. Namun apa yang menyebabkan Shaoyan terkejut adalah bahwa lelaki tua ini benar-benar berhasil memahami situasinya. Selain itu kata-kata ini tidak diragukan lagi. Juga berarti bahwa dia sudah lama tahu bahwa Shaoyan sudah merasakan aktivitas di dalam menara. Aku memang merasakannya sedikit. Namun, tampaknya ada lapisan segel khusus di menara pemurnian Ki Api Langit ini. Perasaan itu tampaknya menjadi sangat samar di luar menara. Jawab Shaoyan. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak punya niat untuk menghukum Anda atas kesalahan. Mata pria tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan senyum tipis saat dia tampaknya merasakan kecemasan di hati Shaoyan. Dia melambaikan tangannya dan berkata Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak harus memberitahu orang lain tentang masalah di dalam menara. Ucap penatau pertama. Masalah di dalam menara tidak akan mencapai telinga orang kedua. Jawab Shaoyan dengan buru-buru. Sepertinya aku cukup akrab denganmu. Hanya saja saya belum berkesempatan bertemu dengan Anda. Anda benar-benar sumber kecemburuan dengan bisa mengendalikan api surgawi pada usia muda seperti itu ucap penatau pertama. Pia tua berjubah hitam itu yaitu penatau pertama tertawa. Kecemburuan dalam kata-katanya tidak salah. Fallen Heart Flame mampu memungkinkan akademi dalam untuk memiliki semacam peralatan-perawatan bakat seperti menara pemurnian ke api langit. Namun pria muda di depannya sebenarnya memiliki semacam api surgawi sendiri. Bagaimana ini tidak bisa membuat orang lain mengeluh dan iri. Shaoyan tertawa kering tetapi tidak mengatakan hal lain yang berhubungan dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata Bolehkah aku tahu nama penatua? Tanya Shaoyan Saya Sukian Kepala di antara sesepuh Biasanya mereka memanggilku sebagai penatua pertama. Pria berjubah hitam itu menyebutkan namanya dengan santai. Hmm... Seperti yang diharapkan Gumam Shaoyan Shaoyan bergumam di dalam hatinya Meskipun dia sudah mengharapkan ini wajahnya masih tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit. Teman kecil Shaoyan Anda mungkin bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara. Jujur Saya akan memberitahu Anda bahwa memang ada beberapa masalah dalam pembuatan segel di menara. Kami saat ini masih dapat menekannya untuk sementara waktu Namun ini bukan solusi jangka panjang Karena itu aku yang lama Berharap teman kecil ini akan membantu Akademi Dalam di masa depan Uca penatua pertama Bahkan kekuatan semua tetua tidak mampu menekannya Saya hanya memiliki kekuatan douling kecil Apa gunanya saya? Jawab Shaoyan Hahaha Kamu yang memiliki api surgawi adalah seseorang yang tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan biasa Kamu juga tidak perlu takut Belum pasti apakah kami akan membiarkan Anda bertindak Hanya saja saya mencari jalan tambahan jika skenario terburuk terjadi di masa depan Pada saat itu saya secara alami Tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun Ucap penatua pertama Baiklah Baiklah Apa pun yang Anda inginkan Terlepas dari apakah itu metode ki Teknik doul, formula obat, dan lain-lain Ucap penatua pertama Aku menginginkan fallen heart flame Bisakah kamu memberikannya padaku? Tanya Shaoyan Saat ini menara mulai tenang Tetapi ada banyak upaya lain yang diperlukan untuk menjaga setelahnya Aku tidak akan terus menahanmu di sini Selain itu masih ada 4 hari lagi untuk kompetisi Grand Competition Untuk ranking kuat Anda harus bekerja lebih keras Anda memperoleh manfaat yang cukup besar Jika Anda bisa masuk sepuluh besar Ucap penatua pertama Sepuluh teratas adalah semua orang di puncak kelas douling Bagaimana saya bisa masuk dengan kekuatan saya Dari seseorang yang baru saja memasuki kelas douling Jawab Shaoyan Kamu anak kecil yang licik Jangan beri aku pandangan bingung itu Saya tahu betul Seperti apa kekuatan Anda Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Anda Untuk mengalahkan Liu Qing dan yang lainnya Selain Liu Qing, Lin Xiuya, Yan Hao Dan beberapa orang yang terhitung Saya takut bahwa orang-orang yang tersisa Akan mengalami kesulitan bersaing dengan Anda dalam pertarungan sejati Selain itu Anda mungkin memang telah maju ke kelas douling selama kurang dari 2 bulan Tetapi selama periode waktu singkat ini Anda telah melompat ke tingkat douling bintang 3 Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku agak terpanah Ucapan atau pertama Xiaoyan tersenyum dengan malu Namun hatinya diam-diam terkejut Tampaknya sedikit informasi tentang dia dikumpulkan di tangan laki tua ini Dengan mata tajam yang terakhir Kemungkinan fondasi kekuatan Xiaoyan sudah lebih atau kurang bisa ditepak olehnya Kalau tidak, Sukiyan tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu Selain itu maju ke bintang 3 douling adalah sesuatu yang terjadi 2 hari yang lalu Ketika dia melakukan retret di Menara Pemurnian Ki Api Langit Anak kecil, menjaga kerendahan hati mungkin merupakan hal yang baik Tetapi kamu tidak boleh bertindak bodoh di depan orang-orang yang tahu apa yang sedang terjadi Saya yang lama ini telah berada di Akademi Dalam selama bertahun-tahun Jenius macam apa yang belum saya lihat Sukiyan tersenyum ketika dia melihat sikap Xiaoyan yang malu Dia melembaikan tangannya dan berkata lagi Baiklah, saya juga memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan Dan tidak akan menunda waktu Anda Ingat, Anda harus masuk ke dalam 10 besar perengking kuat Dan perjanjian di antara kita Ucap Sukiyan Wajar tua itu menunjukkan senyum ke arah Xiaoyan Tubuh Sukiyan yang tergantung di udara secara bertahap Menjadi pucat dengan cara yang aneh dan menghilang Benar-benar tidak terduga Bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini Dari penampilan auranya Kemungkinan bahkan Yun San tidak dapat dibandingkan dengannya Dia memang layak menjadi penatau pertama dari Akademi Dalam Kumam Xiaoyan Penatau pertama sudah sekuat ini Aku benar-benar tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan kepala sekolah Akademi Dalam Yang tidak ada yang bisa menemukannya Akademi Dalam ini benar-benar tumpat dengan naga dan harimau bersembunyi Xiaoyan menghilang nafas dengan cara ini di dalam hatinya Saat dia melompat turun dari atas pohon Selain itu dia bergegas ke gerbang pandi bawah langit yang semakin gelap Scene berganti Kompetisi besar peringkat kuat Adalah kompetisi paling puncak dan paling menarik bagi para pakar top dari seluruh Akademi Tianan Kondisi partisipasi yang sangat keras Berarti bahwa hampir semua peserta adalah orang yang paling berprestasi di Akademi Masing-masing dari mereka benar-benar memiliki bakat yang luar biasa Sepuluh teratas dari peringkat kuat pada generasi sebelumnya Semuanya berhasil menjadi terkenal di benar Daoki Yang paling tidak berguna di antara mereka paling tidak akan mendominasi suatu daerah dengan kekuatan doang Oleh karena itu selama periode waktu ini ketika kompetisi besar peringkat kuat mendekat Atmosfer dalam Akademi Dalam secara bertahap meloncat Topik pembicaraan di mana-mana berputar di sekitar Grand Competition Meskipun kondisi untuk memasuki kompetisi besar ranking kuat sangat keras Mereka tidak menghalangi siswa lain di Akademi Dalam untuk mengejarnya secara liar Bayangkan saja Para ahli yang hampir tidak bisa dilihat sebenarnya dikelompokkan bersama di satu tempat Namun tidak peduli bagaimana Akademi Dalam berguling dan berbalik Tidak ada yang berani mengeluarkan surat tantangan kepada Xiaoyan Setelah pertarungan di tahap pertempuran terakhir kali Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar dapat menikmati waktu ideal Yang sangat langka selama beberapa hari terakhir ini Itu menyebabkan dia yang terbiasa ditekan waktu merasa sedikit tidak nyaman Empat hari perlahan-lahan tiba di bawah antisipasi dari banyak orang di Akademi Dalam Sinar matahari pertama menyinari tempat itu Gong tua diam-diam terdengar dari daerah yang dalam dari Akademi Dalam Dan segera menyebar ke seluruh batasnya Begitu Gong terdengar Banyak orang dengan penampilan berbeda Dari berbagai bagian Akademi Dalam dengan aura yang sangat kuat Tiba-tiba membuka mata mereka Xiaoyan berisi niat bertarung panas berapi-api dengan cepat meloncek di bawah suara Gong tua itu Seorang pria muda berjubah hitam yang sedang duduk bersila di tempat tidur Di sebuah ruangan secara bertahap membuka matanya yang hitam pekat Pria muda berjubah hitam itu dengan lembut menepuk penggaris berat di punggungnya Dia memutar kepalanya sedikit dan pandangannya terlempar keluar jendela Dia merasakan aura kuat yang tiba-tiba naik ke seluruh Akademi Dalam pada saat ini Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi sedikit senyum Niat pertempuran panas yang mendiri melonjak dalam dirinya Aku Xiaoyan akan memesan satu tempat di antara sepuluh besar Ucap Xiaoyan Hahaha Xiaoyan gege Kompetisi akbar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi Akademi Luar pada saat itu Sun Er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas Tubuhnya yang cantik terbungkus pakaian hijau dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bagus Dia menolih ke arah Xiaoyan dan tersenyum saat dia berbicara dengannya Xiaoyan gege Kamu pasti bisa melakukannya Ucap Xiaoyan Masih belum pasti apakah saya bisa atau tidak bisa Namun bahkan jika singa ingin melawan kelinci Ia harus menggunakan semua kekuatannya Sekarang aku dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama denganku Secara alami akan harus menunjukkan semua taktikku Ucap Xiaoyan Namun jika anda mau Tidak akan terlalu sulit bagi anda untuk masuk ke ranking kuat Jika anda menampilkan semua taktik anda Saya khawatir anda akan dapat bersaing dengan Liu Qing dan yang lainnya Ucap Xiaoyan Sun Er tersenyum tanpa bicara Dia jarang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya Namun jika seseorang meremehkannya karena hal ini Kemungkinan seseorang akan membayar mahal Gadis misterius ini dan tingkat kartu trofnya yang tersembunyi Adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak bisa bandingkan Dia memiliki kekuatan Tetapi menolak untuk berpartisipasi Ini benar-benar membuang-buang kesempatan Wu Hao memukum mulutnya saat dia berbicara dengan hati yang agak menyakitkan Saya mendengar bahwa anda juga telah melompat ke peringkat kuat dua hari yang lalu Xiaoyan melirik Wu Hao Kekuatan orang ini mungkin berhenti di puncak kelas Dato Shi Namun jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya Xiaoyan mengerti Itu tidak mungkin bagi Wu Hao untuk dengan mudah dikalahkan Bahkan jika lawannya adalah satu atau dua bintang dauling biasa Hahaha Peringkat keempat puluh satu Ini adalah sepuluh tempat penuh di bawah anda Mudah-mudahan kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi besar Wu Hao tertawa dan berbicara Dia mengungkapkan beberapa kebanggaan di bawah jahnya Dia telah memasuki ranking kuat setelah hanya memasuki Akademi Dalam setengah tahun yang lalu Meskipun peringkat ini tidak dianggap tinggi pada peringkat kuat Prestasi seperti itu sudah bisa dianggap sangat luar biasa Tentu saja masih ada beberapa celah ketika dia dibandingkan dengan Xiaoyan Namun Wu Hao sendiri sudah sangat puas Bagaimanapun dia adalah satu-satunya yang tahu Seberapa banyak usaha dan keringat yang telah dia lakukan Untuk mendapatkan peringkat ini Xiaoyan terus berbicara dengan Wu Hao untuk sementara waktu Dia terus terjerat dalam topik ini Dia mengutar kepalanya tetap hanya menyapu sekelilingnya Hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang di platform yang tinggi Para siswa yang bisa masuk ke tempat ini Sebagian adalah pesaing di Grand Competition Yang lain seperti Sean Arda yang lainnya Secara tidak sengaja dibawa ke tempat ini oleh para pesaing Tetapan berbalik Xiaoyan tiba-tiba berhenti pada seorang wanita es Yang memiliki rambut perak cerah dan gaun yang cocok dengannya Dia terkejut sedikit Tetapannya bergerak sedikit dan menemukan Lin Xiuya Yan Hao dan yang lainnya di sisi Hanyu Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan Sejak beberapa dari mereka telah mencari susu inti pendingin tubuh di pegunungan yang dalam pada saat itu Tatapan Lin Xiuya dan yang lainnya dikembalikan ke Xiaoyan yang menemukan mereka Beberapa tatapan saling memandang dan tersenyum Hahaha Xiaoyan Aku harap kita tidak akan bertabrakan bersama di awal kompetisi besar Akan sangat memalukan jika itu yang terjadi Ucap Lin Xiuya Dengan aura Lin Xiuya Keberadaannya pada dasarnya adalah karakter utama Dimanapun ia berada Senior Lin adalah yang kedua di peringkat yang kuat Selain Xi Yan Jumlah orang yang dapat bersaing dengan anda dapat dihitung dengan satu tangan Jika kita bertemu di awal kompetisi Hanya bisa dikatakan bahwa Xiaoyan tidak beruntung Jawab Xiaoyan Itu mungkin bukan masalahnya Saya juga sangat takut dengan kecepatan anda Jawab Lin Xiuya Lin Xiuya muncul untuk memberikan senyum Setelah menyaksikan kecepatan menakutkan yang diperlihatkan Xiaoyan Ketika dia menyelamatkan Hanyu pada saat itu Xiaoyan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya Dia tersenyum pada Lin Xiuya dan segera berhenti pada topik ini Kami telah melakukan perjalanan lain ke pegunungan dalam beberapa hari ini Lin Xiuya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara setelah berbicara dengan Xiaoyan sebentar Oh? Apakah begitu? Bagaimana itu? Apakah anda mendapatkan apa yang anda inginkan? Tanya Xiaoyan Apalagi yang bisa terjadi Binatang itu kini menjadi semakin tidak normal Itu masih baik-baik saja terakhir kali Ketika kami bertemu saat itu Dia tanpa sadar menjadi gila Dia membangunkan garis keturunannya yang liar saat kami bertemu lagi Jika bukan karena fakta bahwa kami melarikan diri dengan cepat Saya takut bahwa kami bahkan tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini Ucap Lin Xiuya Hati Xiaoyan diam-diam menghilang nafas lega namun di permukaan ia menghibur Lupakan saja jika anda tidak bisa mendapatkannya Bagaimanapun Selama anda memasuki 10 besar di ranking kuat Anda dapat memasuki level terendah dari menara pemurnian kia piang langit Dan menerima yang disebut esensi hati api untuk memperbaiki tubuh anda Pada saat itu saya pikir anda semua dapat meminjam kekuatannya Untuk menerobos ke kelas doang Ucap Xiaoyan Semoga saja Penyempurnaan tubuh seseorang dengan heart flame Dapat disebut bagian aman ke dalam kelas doang Namun itu memang memiliki tingkat kegagalan yang cukup besar Baik jika berhasil Jika berakhir dengan kegagalan Meskipun jarak saya saat ini ke tingkat doang hanyalah sebuah langkah Langkah tunggal ini mungkin sesuatu yang tidak dapat ditembus Bahkan dalam 5 atau 10 tahun jika tidak ada peluang Jawab Lin Xiuya Kelas doang Kelas sejati yang kuat di benua itu Douling pada dasarnya dapat ditemukan di seluruh benua Hanya setelah benar-benar maju ke kelas doang barulah seseorang Dapat memisahkan diri dari masa dan memasuki barisan yang kuat di benua itu Hahaha Aku benar-benar orang yang pesimis Lin Xiuya tertawa lembut ketika dia melihat atmosfer yang telah menjadi suram Saya dengar Kamu terlibat konflik dengan kelompok Liu Qing di menara lagi Hahaha Dalam hal ini Anda harus sedikit berhati-hati Kelompok Liu Qing memiliki cukup banyak nama di peringkat yang kuat Anda harus sedikit berhati-hati Jika bertemu dengan mereka di kompetisi Meskipun ada aturan bahwa seseorang tidak diizinkan untuk mengambil nyawa orang lain di kompetisi besar ini Pisau dan pedang tidak memiliki mata Ucap Lin Xiuya Xiaoyan tersenyum dan baru saja akan mengangguk Ketika dia tiba-tiba merasakan Bahwa pelafon tinggi telah menjadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya Sekelompok orang berjalan ke peron tinggi Orang-orang di sepanjang jalan mulai menyingkir dengan cara yang sangat bijaksana Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian sederhana Dia memiliki tubuh yang kuat Alisnya yang tebal Terangkat seperti pedang dan wajahnya yang mayang maskulin yang muncul secara alami membawa aura tajam Aura ini pada dasarnya adalah sesuatu yang hampir tidak ada seorangpun di akademi dalam Tidak mengenalinya Siapa lagi yang akan melakukannya Selain tombak tiran Liu Qing Di belakang Liu Qing adalah adai Liu Fei Yang memiliki beberapa konflik dengan Xiaoyan dan Yao Sheng Xiaoyan hanya mengangkat alisnya sedikit di hadapan tatapan kedua orang ini Dia bertukar pandang dengan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di sampingnya dan tersenyum sedikit Saat Liu Qing berjalan lurus menuju Xiaoyan dan Lin Xiuya Suara-suara di platform yang tinggi secara bertahap menjadi lebih tenang Banyak tatapan dilemparkan ke arah kedua belah pihak Kedua kelompok ini tampaknya memwakili dua fraksi terkuat dalam akademi dalang Biasanya mereka akan saling menghindari karena berbagai alasan Namun hari ini mereka benar-benar bertabrakan berhadapan Karena persaingan besar yang akan segera terjadi Harus dikatakan musuh sering melewati jalur masing-masing Dan cerita pun bersambung Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!